Bocil ini suka banget main pesawat kertas Waktu itu pesawat kertasnya kena kipas sampai jadi ropek gini Si ibu pun menempelkan stiker tuh ke pesawatnya Jadi senang lagi deh tuh si bocil Ketika tumbuh besar, si anak ini masih suka tuh tentang pesawat Makanya dia pengen ikut ujian biar bisa jadi pilot Setiap hari dia selalu belajar dan juga selalu membantu ibunya di toko kue miliknya Waktu pun berlalu, anak ini akhirnya lulus ujian sebagai pilot Tapi sayangnya si ibu jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit Anak ini sedih banget, harus melanjutkan mimpinya sebagai pilot atau tidak Dia pun akhirnya membantu ibunya mengurus toko kue Tapi pas lagi nyari buku resep, dia malah nemu pesawat kertas miliknya waktu dia masih kecil dulu Disitu ibunya menulis untuk tetap mengikuti mimpi kamu Akhirnya si ibu pun sudah sadar dan anak itu menemuinya menggunakan seragam pilot Ternyata dia melanjutkan mimpinya dan berhasil menjadi pilot guys Seneng banget ya Pria ini lagi nyari barang-barang kuno di sebuah padang pasir Saat itu dia nemuin sebuah benda yang kayak remote gitu Terus dia coba mainin tuh Ternyata piramid di belakangnya bergerak guys Pria ini penasaran dan segera berjalan menuju piramid dan masuk ke dalamnya Tapi ketika sudah masuk, eh pintunya malah ketutup sendiri Ternyata itu ulasi unta yang ngunyah remotenya kayak gini Karena itu piramidnya jadi berubah-ubah gitu guys Bahkan si unta malah dilan remotenya tuh Dan piramid itu jadi masuk lagi ke dalam pasir Beruntung piramid itu masih bisa kebuka sedikit dan mengeluarkan si pria ini guys Kejadi meninggoy deh tuh Ada seorang pria yang terdampar di sebuah pulau kecil Dia mau minta pertolongan tapi gak tau sama siapa Dia melihat botol berisi kertas yang menghampirinya Dia pun mengambilnya dan menulis pertolongan tuh Beruntung ada kurir yang dateng guys Akhirnya surat yang dia tulis tadi diambil dan dibawah sang kurir Setelah itu si kurir langsung pergi nih Dan pria ini baru kepikiran kenapa tadi dia gak ngikut aja Aduh sungguh membagongkan ya guys Setiap menangis cewek ini mengeluarkan berlian Jadi guys waktu itu dia sempat kecelakaan mobil Dan keesokan harinya pas dia periksa ke rumah sakit dan dia pun menangis Ternyata matanya malah keluar berlian kayak gini Bahkan sampai banyak banget guys Karena itu dokter pun periksa hal aneh tersebut Dan ternyata cewek ini mengidap penyakit langka Penyakit langka ini menyebabkan tubuhnya mengeluarkan berlian Dan ternyata di dalam tubuhnya itu juga banyak berliannya guys Sebelum semakin parah akhirnya cewek ini menjalani operasi Dan akhirnya dia pun sembuh tuh Sampai jumpa